Anis Beswedan resmi diusung Partai Nasdem sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di Nasdem Tower pada Senin siang. Surya Paloh menyebut, Nasdem mempunyai keyakinan bahwa sosok Anis memiliki pemikiran yang sejalan dengan Nasdem. Sementara itu, Anis menegaskan dirinya siap menerima mandat dari Partai Nasdem untuk menjadi capres pada Pilpres 2024, demi jalan bersama untuk meneruskan membangun Indonesia. Deklarasi Nasdem dalam mengusung Anis sebagai capres, otomatis menggugurkan dua bakal calon lain, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Nasdem tidak bisa sendiri mengusung Anis karena terbentur syarat presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Untuk itu, Nasdem mewacanakan membangun koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Tim UTV mengabarkan.